Brimopolda Sulawesi Tenggara menggelar simulasi penanganan teroris di salah satu kompleks perumahan elit di Kota Kendari pada Kamis kemarin. Simulasi penanganan teroris dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan kemampuan personel dalam menanggulangi ancaman teroris. Bertempat di kompleks perumahan elit di Kota Kendari, Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Sat Brimopolda Sutra, menggelar simulasi penanganan teroris Kamis 25 November. Komandan Satuan Brimopolda Sulawesi Tenggara, Kombes Polisi Adarma Sinaga mengatakan, latihan ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kemampuan personel dalam menanggulangan terorisme. Selain itu, simulasi ini juga untuk menguatkan koordinasi antar unit ketika melakukan penanganan suatu tindakan teroris atau pelaku kejahatan yang menggunakan senjata api dan bahan peledak. Ada pun alasan pemilihan kompleks perumahan elit sebagai tempat latihan, dijelaskan oleh Komandan Satuan Brimopolda Sulawesi Tenggara, karena mengingat tempat ini berpotensi terhadap ancaman terorisme. Untuk memberikan kemampuan dengan tahun dan koordinasi antar unit untuk melakukan sebuah penanganan terhadap suatu tindakan perangan teroris maupun pelaku kejahatan yang menggunakan senjata api dan seladak. Kenapa kita pilih tempat ini? Memang semua tempat bisa memiliki potensi. Kita menilainya untuk beberapa tempat yang mungkin saja laku peristiwa penyerangan terjadi. Dalam simulasi penanggulangan teror ini, Brimopolda Sulawesi Tenggara melibatkan 90 personel gegana, 10 kendaraan dan alat taktis lainnya, serta menghabiskan 800 butir amunisi hampa dan 29 pucuk senjata dengan berbagai jenis.